Oke, selamat datang di channel saya, Ilham FT Auto. Kali ini saya sedang berada di Bendy 21 yang di Bintaro. Sienta itu sekarang sudah tidak ada pesaingnya ya, karena mobil yang akan saya review ini adalah mobil yang sudah lama tidak ada di Indonesia. Dan ini antena sakulnya lucu ya, di sebelah kanan ya. Kira-kira mobil apa ya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dihentikan produksinya ya, karena tidak tahu sebabnya dari Honda sendiri ya. Dan sebenarnya generasi kedua sudah ada di Jepang ya untuk mobil ini, tapi sayang sampai sekarang ini belum ada kabar pasti untuk masuk ke Indonesia itu kapan ya. Padahal yang generasi kedua itu waktu saya lihat di video siapa ya? Videonya Mobi ya? Di Moto Mobi ya, di Moto Mobi itu bagus banget itu Sienta yang kedua itu malah lebih gede, eh Sienta sorry, Honda Freed yang kedua itu generasi kedua itu lebih gimana gitu ya? Lebih bagus gitu ya, lebih bagus dan lebih keren dari yang ini gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja review-nya. Nah, untuk bagian eksterior belakang, dia untuk kacanya ini sudah ada defogger, sudah ada Hygmon stoplamp, dia sudah dapat rear wiper juga, eh rear wiper spoiler. Ini baru rear wiper. Untuk yang tipe S ini juga sudah bagus ya, belakangnya nggak ada yang beda sih sama yang tipe yang paling tinggi atau tipe E. Untuk lampunya sendiri masih bawa lampu biasa. Di sini dia belum ada sensor pakir, masih kosong, nggak ada mata kucing juga di sini. Di sini ada lapisan chrome. Tempat pelat nomornya lumayan lebar ya. Senyum lebar gitu ya. Senyum pasco dan eh salah, jangan nyebutin merek. Untuk anak-anaknya tadi model circle tapi di sebelah kanan dia ya. Ini kalau dibikin salvin nih, tutup aja di sebelah sini ya. Karena dia lucu ya, antenanya sebelah kanan gitu ya. Hmm, apa lagi ya. Kita mau langsung bagasi apa mesin dulu? Yaudah, kita langsung ke mesinnya dulu yuk dan bagian depan. Ini dia mesinnya yang digunakan itu adalah, mesinnya tuh 1500 SHAC, 4 silinder, segaris. Dengan tenaganya itu sekitar 118 HP, dan torsinya itu sekitar 114 atau 116 Nm ya. Dari di 4800 RPM. Untuk tenaganya ya. Dan dia penggerak roda depan. Sudah ada ABS untuk tipe terendah juga. Dan ruang mesinnya sudah menurunkan teknologi I-VTEC, walaupun dia masih SOHC. Hmm, dan ruang mesinnya lumayan rapi ya. Sudah dicat ya. Tapi untuk tipe S ini dia belum ada peredam. Mantap. Nah, untuk di bagian depan ini. Dia lampunya ini masih menggunakan halogen biasa ya. Masih bohlam. Belum ada LED LED-an. Di sini juga masih bohlam semua. Lampusnya juga masih bohlam. Di bawah sini juga belum ada fog lamp ya untuk tipe yang S ini. Dan di depan sini di grillnya sudah ada chrome ya. Chrome-nya ini yang atas ini melebar sampai logo Honda. Dan di sini ya segaris-segaris ya chrome-nya. Di sini juga masih sewarna bodi. Untuk bagian depan, bagian bawah sini ini dekat radiator. Dan di sini ada buat derek gitu ya. Masih katorwa derek atau towing gitu ya. Buat towing ya. Oke, ini bagian samping dari Honda Freed S tahun 2013. Nah, untuk bagian sampingnya ini lumayan keren ya. Untuk bagian sampingnya. Rem belakang tapi masih menggunakan tromol. Dengan ukuran bannya itu sekitar ukurannya itu 185 x 65 ring 15. Untuk pelaknya sendiri sudah 2 ton ya untuk yang tahun 2013 ini. Karena kalau yang tahun 2009 awal itu masih yang sewarna gitu ya. Masih singleton ya. Untuk di sini, rem depan sudah cakram dengan ukuran bannya yang sama ya. Dan di sini dia juga ada lampu sen di spion dan sewarna bodi. Tapi sayang untuk tipe S ini dia spionnya masih biasa ya. Belum ada TV track. Di sini ada pilar A lumayan besar. Kaca di sini plus pilar A. Pilar B nya juga ada menggunakan black dope. Untuk di sini ada talang air yang dilapisi dengan chrome. Pilar C nya lucu ya bentuknya. Dan lumayan lebar juga untuk pilar C nya. Ada lapisan garis untuk buat pintu sliding door ya. Ini dia. Kuncinya untuk tip Honda Freed tahun 2013 ya. Jadi kuncinya belum kiles tapi dia sudah immobilizer. Nah untuk pintu tengah sini. Dia cuma ada satu nih. Ini buat kunci. Ini buat buka dan ini buat. Nah ini yang kebuka nih pintu mana nih. Soalnya kalau Honda Freed yang ini nih. Dia masih manual bukanya loh. Belum otomatis nih. Tuh. Dia nggak kebuka kan. Kan harus ditutupnya secara manual ya. Jadi. Untuk kunci ini. Langsung kita ke kiri. Jadi. Kunci ini. Bisa membuka pintu otomatis itu. Hanya ada di sebelah kiri. Seperti ini. Nah. Jadi Honda Freed yang tipe S ini. Atau tipe terendah ini. Ini. Dia adalah nih yang. Apa tuh. Untuk pintunya ini. Hanya sebelah kiri doang yang otomatis ya. Yang sebelah kanan belum. Jadi. Kalau yang penumpang keluar yang monster nyaman sih. Menurut saya sebelah kiri ya. Karena udah otomatis ya. Ayo kita tutup lagi yuk. Oke. Kita langsung. Start up aja mobil ini. Oke. Kita langsung nyalakan saja mobil ini. Itu posisi sudah netral semua. Kita injek rem. Nah. Untuk kegedapan suaranya. Lumayan ya. Kegedapan suaranya lumayan. Gak terlalu berisik. Untuk suara mesinnya. Dan. Ini lumayan luas juga nih. Untuk. Sebuah Honda Freed ini. MPV yang katanya sih. Pesaing dari Innova nih ya. Katanya mobilnya ya. Tapi menurut saya sih. Emang lebih kesienta sih. Tapi dia nih sekarang mobil ini udah. Gak ada yang baru sih. Jadi kurang gimana gitu ya. Aduh. Panas nih. Nyalakan saya dulu yuk. Nah. Lumayan. Sungguhnya kita udah tinggiin. Nah. Untuk di dalam interior ini. Interior ini lumayan luas ya. Lumayan lebar. Dan ini tempat penyimpanan lumayan banyak. Dan dia lucu nih ada. Nah. Jadi. Dashboardnya ini bisa kayak terbelah dua gitu ya. Menurut saya ini kayak terbelah dua. Bagus. Jadi kayak luasnya lebar juga nih. Di sini. Di dekat kaca ini juga lumayan lebar. Untuk di sini. Di area speedometer. Untuk RPMnya nih ada di sini ya. RPMnya berbentuk digital lah. Coba kita gas nih. Nah kan. Dia nih. RPMnya nih unik ya. Dia berbentuk. Kayak digital gitu ya. Kayak meteran bensin seperti ini. Untuk. Yang jarum ini masih menggunakan untuk kecepatan aja ya. Cisanya sih. Ini layar di tengah-tengah sini. Buat trip odometer yang bisa diatur di bawah sini. Nah. Biasanya di sini ada nih. Makan di bawah sini. Ini tombolnya nih. Nah. Untuk pengaturan setirnya nih. Ini karena dia. Ini ya. Jauh ya. Apa tuh. Layar. MID nya sama speedometernya agak jauh. Jadi. Setirnya nih. Batang ini setirnya. Kelihatan ini ya di sini ya. Dan. Tapi sayang. Untuk pengaturannya. Dia masih. Tilt doang. Belum telescopic. Nah. Untuk di sini. Audionya masih menggunakan. Head unit double din biasa. Hanya bisa CD dan USB. Dan AUX. Di sini adalah puasat di area. Atas tip. Di sini ada aksen silver di area. Audio. Tapi di bawah sini. Lumayan ada tempat penyimpanan tipis. Untuk transmisinya nih. Masih yang AT biasa ya. Belum yang CVT ya. Nah. Untuk pengaturan AC ini. Dia. Unik ya. Masih. Bener-bener menggunakan model lama ya. Untuk. Knob class airnya juga sama. Masih menggunakan yang lama. Masih model tarik. Untuk. Kecepatan AC juga masih model tarik. Belum putar dari itu. Untuk putaran ini. Yang kayak kompor gasnya. Hanya ada di posisi ya. Tapi dia lengkap ya. Posisinya tuh lengkap. Sampai defogger ya. Dan dia ada pengaturan suhu. Ini untuk AC nya. Pengaturan AC yang secara otomatis. Real defogger nya bisa dinyalakan. Bisa dimatikan. Hmm. Apalagi ya. Untuk di bawah sini. Dia sudah. Power outlet 12V. Di sini ada semacam cup holder. Di bawah sini ada tempat penyimpanan terbuka nih. Yang lumayan lebar. Bisa buat naruh HP ya. Hmm. Apalagi ya. Nah. Untuk di sini. Untuk saklar. Dia masih menggunakan saklar yang biasa ya. Dan juga belum tergitasi dengan fog lamp. Iya. Fog lamp aja kagak ada. Gimana mau tergitasi ya. Hehehe. Untuk paper head sudah intermittent. Tapi dia masih manual ya. Belum bisa diantar info waktunya. Untuk di sini. Dia ada cup holder. Di sebelah kiri. Ada kisi AC. Dengan. Ada aksen silver. Ini dashboardnya nih. Di bawah sini. Jadi kebelahnya nih. Atas dulu. Hitam. Di sini ada aksen silver ya. Dan di bawah lagi baru. Aksen dengan ada karbon-karbon gini ya. Walaupun dia masih menggunakan plastik keras. Dan untuk setirnya sudah palang tiga. Tapi dia masih yang model biasa. Belum yang. Ada aksen silver atau tombol audio. Di sebelah kanan juga ada cup holder. Di bawah cup holder ada. Semacam. Ini. Nah ini pintu otomatis ini bisa kita matikan ya. Jadi kalau ini kita on off in. Ini gak boleh kebuka tuh. Ini gak boleh kebuka. Kecuali kalau kita nyalain. Baru dia bisa buka dari sini. Tapi untuk hanya sebelah kiri. Nah untuk di sini juga ada tempat penyimpanan. Lumayan lebar. Tapi dia belum self opening. Di sini juga ada cup holder ya. Eh door pocket doang. Cup holder nya gak ada. Door pocket doang. Lumayan lebar. Untuk seat belt juga ada model dengan height adjuster. Hand grip model retract. Seat belt. Eh seat belt. Headrest nya sudah menggunakan. Bisa apa. Bisa ditinggikan. Bisa naikkan ya. Jadi bisa adjustable. Ini juga sudah dilapisi sarung jok ya. Jadi ini bukan bahan fabric nya. Ini masih yang kayak gini nih. Kelihatan gak. Nah masih warna beach. Untuk warna fabric. Bangku ini. Dan di sebelah sini ada amres ya. Kalau di bangku penumpang ada di sebelah kanan. Kalau di bangku supir dia ada di sebelah kiri. Lumayan. Jadi buat amres lumayan lebar. Dan enak tuh buat nyantai. Lalu berjalan nyantai. Nah di tengah sini kok. Loh. Di tengah-tengah sini kok gak ada apa-apa ya. Iya. Gak ada apa-apa ya. Kok gak ada apa-apa. Iya. Soalnya. Untuk apa. Hand brake ini diganti dengan model foot brake. Nanti kita lihat ya setelah ini. Oke. Kita langsung. Lihat. Bagian pintu sebelah kanan ya. Untuk di sini dia. Di sini ada lampu baca. Yang bisa dinyalakan dengan terpisah. Tapi kalau mau buat jadi pintu seperti ini. Kalau pintu lagi terbuka ya. Jadi bisa otomatis seperti ini. Atau mau nyala semua seperti ini. Kalau fog ini kan jadi mati dua-duanya. Tapi kalau mau nyalain salah satu bisa dipercet aja ini lampunya. Dan di sebelah kiri juga ada kaca ya sun visornya. Tapi belum ada lampu. Sebelah kanan juga ada kaca ya. Tapi dia belum ada lampu untuk sun visornya. Spionnya sudah model day neck view ya. Nah. Untuk di area interior. Di bawah sini tadi udah saya jelasin ya. Di sini ada tempat buat. Buka pintu otomatisnya dari supir ya. Ya tapi hanya sebelah kiri aja. Dan bisa di. Off dan dimatikan. Apa itu di. Off dan di. On. Jadi bisa dihidupkan dan bisa dinyalakan. Di sini ada pengaturan electric mirror aja. Dia belum electric retract untuk. Apa untuk spionnya. Di sini di area pintu sini ada hand clip. Sewarna. Masih warna dasar abu-abu. Di sini juga ada bahan blue drone nya di sini ya. Di area. Pintu. Auto. Power window. Hanya pada sisi driver. Ada window lock. Dan door lock. Di sini juga ada. Door pocket doang ya. Belum ada cup order. Tapi dia bisa buat naro botol juga sih di sini ya. Dan di sini ada speaker ya. Mau penggabut lebar. Di sini ada tempat membuka cup resin. Nah itu dia tuh. Yang saya sebutkan. Jadi. Ini dia ini menggunakan hand brake ya. Eh hand brake nya jadi foot brake ya. Jadi ini. Ngerem kaki namanya. Jadi. Kalau untuk dinyalakan. Push on dan push off. Gitu kan. Nah. Jadi diganti dengan foot brake. Untuk di bangku sebelah kan. Dia ada hack adjuster ya. Peninggi bangku. Maus belak kiri dia belum ada. Nah. Ini biasanya di sini sih. Kok ada nongol ya. Apa tuh. Kayak membuka tanki bensin ya. Kok nggak ada. Biasanya ada loh. Tadi saya belajar cari loh. Itu gimana tuh. Buka. Tutup tanki bensin ya. Habis ini kita kasih tau. Oke. Nah. Tadi kan udah saya kasih tau ya. Kalau di situ nggak ada. Buat buka tanki bensin. Itu nanti gimana caranya tuh. Nah. Mobil freight ini. Dia ini kayak mobil-mobil Eropa. Kayak mobil BMW gitu ya. Saya udah pernah nyoba ya. Cara buka tanki bensinnya tuh. Unik banget ya. Sama VW Tiguan ya. Sama Audi juga sama. Jadi dia dibuka tanki bensin dari sini. Ini. Kita pencet. Nah. Jadi dia buka tanki bensinnya dari luar. Jadi. Misalkan petugasnya suruh pencet gitu. Suruh pencet. Ininya. Kalau emang dia belum tau ya. Kecuali kalau dia udah tau baru. Tinggal pencet aja sih. Itu yang bikin unik dari Honda Freed ini. Ini. Nah. Tapi yang sebelah kanan ini. Pintu. Tengah ini dia belum. Selidingnya belum otomatis ya. Jadi dia nih. Masih dibuka secara manual. Seperti ini. Jadi saya mesti nahan. Oke. Kita langsung masuk aja yuk. Agak tutup sedikit. Nah. Tadi ini dengan posisi nyetri saya nih. Lumayan lega untuk area apa. Belah tengah sini. Area tengah yang dengan menggunakan captain seat seperti ini. Dan di tengah-tengah sini juga bolong ya. Bener-bener rata lantai sampai depan. Karena dia penggerak depan ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan set pocket. Di bangku usupir dan bangku penumpang. Sudah menggunakan double blower ya. Untuk yang tipe S ini tahun 2013. Di sini ada lampu baca nih. Ada hand grip model retract. Di sebelah kiri juga ada ya. Lampu bacanya ini bisa dua ya. Maksudnya dua sisi ya. Antara kiri dan kanan tuh ada. Dan di sini juga sudah menggunakan armrest. Di sebelah sini ada. Di sebelah sini juga ada. Jadi enak gitu ya. Dua-dua gini ya. Nyantai gitu ya. Asik banget. Dan di sebelah sini juga ada. Jadi nyantai gitu ya. Kalau di tengah sini nih. Kalau di underfitnya enak banget ya. Enak banget dan. Santai gitu ya. Aduh apalagi pakai supir ya. Enak banget ya. Hehehe. 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 Oke kita langsung pindah ke bagian belakang aja. Bangku ketiga. Nah ini saya sudah berada di bangku baris ketiga. Ini lumayan agak sempit ya. Untuk di bangku ketiga nih. Karena. Dia ini agak terlalu mundur ke belakang ya. Untuk bangku belakang ini. Jadi ya. Untuk pengertiannya ya. Bagi yang duduk di tengah itu. Biar. Yang belakang ini dapat nih. Ini sempit banget sih sumpah. Tapi emang sih bangku ini rebah banget nih. Sampai mundur ya. Ini rebahannya nih. Sampai paling mentok. Tapi dia enak juga nih. Ini buat tidurnya enak. Tapi asal depannya. Harus. Agak maju sedikit aja. Biar. Dapat longgar kaki yang lumayan lega. Disini dia juga ada. Kapolder di bagian belakang sini. Disini juga ada tempat. Kayak macam amres gitu ya. Dan disini ada tempat penyimpanan. Untuk seatbelt model fix. Disini ada hand grip model retract. Disini juga ada apa nih. Semacam kayak gantungan ya. Semacam kayak gantungan. Model retract. Di bangku tengah sini juga sudah mendapatkan seatbelt dengan model fix. Ini dia. Bangkunya dia terlipatnya seperti kayak kijang Innova ya. Jadi kalau untuk mendapatkan bagasi yang luas seperti ini. Bangkunya terlipat seperti ini. Jadi ini buat. Nah ini. Ini juga buat. Gantung bangku ya. Untuk hooknya ini. Tapi kalau lagi biasa. Bisa dibuat gantungan biasa sih. Bisa sih ya. Oke. Kita langsung. Lihat bagasi aja yuk. Secara mendalam. Sebelum kita pindah ke bangku belakang. Eh bangku belakang. Maksudnya lihat bagasi. Jadi. Ini disini ada. Ada. Di area pintu tengah sini. Ini ada power window. Ada cup holder doang. Gak ada side pocket ya. Karena. Dia yang buka pintu selding drone nyamping ya. Ya. Takut menyempit ya. Jadi kan. Namanya buka pintu nyamping itu beda ya. Sama buka pintu yang kayak kupu-kupu gitu ya. Nah ini. Kok gak bisa kebuka nih. Dari dalam. Aduh. Bahaya nih. Tadi saya juga bingung nih. Ini kira-kira ini power window yang model ya. Ya. Mobil power window itu kan. Biasanya power window nya kan. Pasti beda ya. Kayak apa. Kayak. Mobil zaman dulu ya. Dan ini. Seperti cail lock. Jadi ini. Buat. Menjaga-jaga. Kalau ada anak kecil lagi. Kita dibawa anak kecil. Biasanya suka main-main gini-gini ya. Buat main-main pintu gitu ya. Tapi. Lumayan juga sih. Buat ini aman ya. Tapi kalau. Menurut. Kayak kita gini kan. Kita orang dewasa. Pasti kan ngerti. Tinggal buka ini. Kita bisa. Udah bisa buka pintu lagi. Tuh. Untuk. Bukaan pintu bagasi. Ini Honda Freed nya agak lucu juga. Biasanya di tengah-tengah sini ya. Untuk buka bagasi itu pintunya ya. Tapi kalau di tengah-tengah sini. Ini lampu kecil nih. Nih. Dia agak miring sedikit ke kiri nih. Untuk yang buka bagasi. Jadi sebelah sini. Buat buka ya. Nah. Nah. Untuk bagasi nya. Kalau bangku nya tidak terlipat. Seperti ini. Bagasi nya lumayan luas. Masih lumayan luas. Dan ini. Dia benar-benar sampai rata ya. Benar-benar bawa rata. Sampai bawah. Karena di band serapnya udah dibawah juga ya. Dengan pelek. Ya. Server-server gitu ya. Jadi. Gak sesuai dengan peleknya ya. Untuk pelek cadangannya. Dan ini bangku nya terlipat seperti Innova. Bisa digantung gini ya. Keren banget. Dan bisa dicopot lagi nih. Berat ah. Dan bagasi ini lumayan luas. Ada toolkit nya juga di sini. Toolkit itu di sebelah sini. Sebelah kanan. Di sini gak ada lampu apa-apa ya. Gak ada kemadaan siapapun. Ini karena bangku terlipat nih. Jadi gak keliatan sebelah kiri ada apaan ya. Pintunya lumayan berat juga nih. Wompon mobilnya kecil ya. Tadi makanya ditutupnya agak susah. Oke. Itu aja untuk in-depth review saya hari ini. Di Ilham FT Auto. Dan kalau mau menanyakan tentang harga. Atau spesifikasi lebih lanjut. Bisa langsung datang aja ke sini. Bendy 21. Yang ada di Bintaro ya. Yang ada di Bintaro. Jadi. Kalau kalian pengen nanya-nanya. Bisa langsung menghubungi. Nomor yang ada di deskripsi. Nanti saya tulis. Dan juga. Langsung aja datang ke Bintaro. Apalagi yang dekat-dekat Tangerang Selatan ya. Atau Jakarta Selatan juga masih bisa datang ke Bendy 21 Bintaro. Mobil ini menurut saya emang lumayan bagus. Tapi emang sayang sih. Sudah tidak ada di Indonesia. Untuk generasi barunya ya. Jadi. Hanya ada di pasar second aja. Oke. Sekian. Dan terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Apabila bermanfaat. Oke.